Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mencari persamaan dari transistor terkadang transistor yang kita butuhkan itu tidak ada atau kita tidak punya atau sulit untuk dicari untuk itu memerlukan sebuah transistor yang menyerupai atau persamaan dari transistor yang sedang kita cari suatu misal kita membutuhkan transistor BC547 kita harus mencari persamaan dari transistor ini ada dua cara yang pertama yaitu kita menggunakan software dan yang kedua kita menggunakan aplikasi aplikasi Android untuk teman-teman yang memerlukan software atau aplikasi untuk mencari persamaan transistor sudah saya siapkan link downloadnya di deskripsi software ini sangat mudah dalam pengoperasiannya kita tinggal menuliskan transistor apa yang akan kita cari misalkan kita mencari transistor BC547 kita akan mendapatkan transistor persamaannya seperti yang dilihat di dalam layar ini kemudian yang berikutnya adalah aplikasi untuk aplikasi ini teman-teman juga bisa download di deskripsi dan bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk mendownload bisa lihat video saya di notif kanan atas bagaimana cara mendownload di channel ini ini merupakan aplikasi untuk Android pertama kita buka aplikasinya Equif.tr kemudian kita scroll ke bawah kita cari yang pencarian kita klik disini misalkan BC547 nah kita akan mencari persamaan dari BC547 kemudian kita cari kita scroll ke bawah jenis BC547 sendiri banyak ya banyak macamnya kita coba yang paling atas adalah BC547 kita pilih nah ini close ya kemudian kita scroll ke bawah nah disini adalah sepintas dari rekapan data sheetnya dari BC547 kita scroll ke bawah kita pilih BC547 transistor equivalent warna kuning kita klik disini kemudian kita scroll ke bawah ini merupakan persamaan dari BC547 banyak pilihannya nah misalkan kita menjatuhkan pilihan penggantinya adalah BC546 ya ini tidak jauh berbeda dengan BC547 nah aplikasi ini lebih lengkap daripada software yang sebelumnya ya karena ini sifatnya online ya kalau tadi itu offline setelah kita menentukan transistor sebagai penggantinya yang tidak kalah pentingnya kita harus memperhatikan pin out dari transistornya karena tidak semua pin out transistor pengganti itu posisinya sama nah yang dicontoh ini kebetulan posisinya kebetulan sama jadi konektor konektor basis emitter BC546 konektor basis emitter sekian dari saya semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar wassalam selamat menikmati 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 terima kasih